Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair Kaifahalukum Alhamdulillah Bi khair wa afiyah Anak-anak Tidak terasa sudah kelas 5 ya Yang dulu Bu Eni Ajar Masih kelas 3 Sekarang sudah kelas 5 Tanpa masuk sekolah ya Sudah naik sampai kelas 5 ini ya Tidak apa-apa Yang penting kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Umur yang panjang Masih bisa bernafas Masih bahagia Masih bisa lihat dunia Masih diberikan kesehatan Alhamdulillah Amin Nah untuk sekarang ini Ustazah asli ngajar bahasa Arab Untuk anak-anak ya Kelas 5 nanti sama Bu Eni Atau sama Ustazah Eni ya Manggilnya karena ngajarnya bahasa Arab Nah sebelum kita Memulai pelajaran Kita membaca doa terlebih dahulu Agar Allah senantiasa memberikan kemudahan Kelancaran dan Kemahaman dalam belajar Serta kesehatan dan perlindungannya Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 mulut ini untuk makan dan minum ini mata, mata ini untuk melihat ini telinga, telinga ini untuk mendengarkan dan apakah kamu mempunyai tubuh atau badan yang sehat juga ya dong, anak-anak harus menjaga diri ya dari segala macam bahaya yang mendekati kita terutama wabah ini ya, kita harus jaga kesehatan dan jaga diri baik-baik nah ini nanti bisa dipelajari juga kosa kata-kosa kata ini ya coba tirukan usaha yismun, roksun, angfun, famun, uyunun, min samasa itu di tengah disebut musanna musanna itu dua uyunun, telinganya satu kalau uyunani, berarti kedua telinga ainun ainun artinya satu mata kalau ainunani, dua mata yadun, yadani rijelun, rijelani al-anfu, lishammi al-famu, lil-akli, was-syurbi al-ainu, lin-nawari al-udunu, lissama'i li, artinya saya mempunyai laka, kamu mempunyai badanun badan wajahun wajah salimun sehat kowiyun kuat nah ini artinya ya jismun badan roksun kepala sudah sesuai dengan gambar yang ada di atasnya nah ini anak-anak ayo masih ingat enggak yang tadi yang pertama ada gambar mulut berarti mulut gunanya untuk lil-akli, was-syurbi tarik garis kalau anak-anak di rumah punya printer boleh di print ini ya silahkan untuk belajar anak-anak sendiri di rumah kemudian mata ainun untuk apa? lin-nawari untuk melihat kemudian al-anfu al-anfu lishami untuk membau kemudian al-udunu lisama'i untuk mendengar nah kita lanjutkan anak-anak ataro kibu artinya struktur kalimat coba perhatikan disini di kotak hijau ada tulisan li li artinya saya mempunyai kalau laka atau laki kamu mempunyai laka untuk laki-laki laki untuk perempuan li roksun saya mempunyai kepala li badanun saya mempunyai badan laka roksun atau laki roksun kamu mempunyai kepala laka atau laki badanun kamu mempunyai badan bawahnya sekarang halaka atau halaki roksun apakah kamu mempunyai kepala jawabnya na'am li roksun ya saya mempunyai kepala jadi kalau ada pertanyaan apakah kamu mempunyai maka jawabannya ya saya mempunyai jangan ditulis na'am laka atau laki roksun itu salah jadi artinya seperti ini apakah kamu mempunyai kepala ya kamu mempunyai kepala salah tapi halaka jawabannya na'am li saya mempunyai apakah apakah kamu mempunyai badan ya saya mempunyai badan nah seperti itu kalau la berarti ditambah bal apakah kamu mempunyai kepala tidak saya tidak mempunyai kepala seperti itu la mati malian ya jadi jawabannya yang pasti kalau hal itu na'am atau la seperti itu jadi kalau hal laka jawabannya na'am li jangan lupa ya jangan sampai laka atau laki-laki tapi li kemudian bawahnya isyaroh itu isim isyaroh adalah kata tunjuk disini kita akan mempelajari dua kata tunjuk sementara ini hadha dan badihi hadha jismun salimun artinya ini badan yang sehat hadha badanun kawiyun ini badan yang kuat hadha wajuhun jamilun ini wajah yang tampan seperti itu itu untuk mudhakar karena hadha itu untuk mudhakar sekarang yang sebelah kiri hadhi aynun salimatun hadhi yadun kawiyyatun hadhi miri jelun jamilatun anak-anak masih ingat mudhakar dan mu'anaf yang sebelah kanan atau yang hijau yang hadha itu adalah mudhakar apa sih badannya mudhakar dan mu'anaf kalau mudhakar tidak ada takmar butoh kalau mu'anaf ada takmar butohnya disini aynun yadun sama rijelun itu bukan mu'anaf lah kok itu kata sifatnya ada takmar butohnya jadi seperti ini anak-anak pengecualian untuk yang sepasang nah aynun kan mata mata itu sepasang yadun sepasang rijelun sepasang kemudian telinga sepasang nah kalau sepasang berarti kata tunjuknya pakai harihi dan kata sifatnya mu'anaf nanti kalau ketemu ustazah jelaskan lagi ya kita lanjutkan kemudian ini ada percakapan antara ali dan mu'anaf ya mu'anaf min magha yatakawanujismuka wahai mu'anaf terdiri dari apa saja badanmu mu'anaf menjawab yatakawanujismi min roksin wabadanin badanku atau tubuhku terdiri dari kepala dan badan ali bertanya lagi dan apa yang ada di kepala 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 itu kan ini ya anak ya firroksi ainani ainani berarti dua mata di kepala ada dua mata wa'udhunani dan dua telinga wa'amfun dan hidung wa'famun dan mulut wa'asyarun dan rambut ali bertanya lagi apakah kamu mempunyai kedua tangan dan kedua kaki jawabannya muhammad menjawab na'am li nah kalau pertanyaannya laka berarti jawabannya li ya saya mempunyai kedua tangan dan kedua kaki ali bertanya lagi apa kegunaan anggota badanmu apa kegunaan atau fungsi dari anggota badanmu tersebut al-amfu lishami al-amfu lishami hidung untuk membau atau mencium mencium bau ya kemudian al-famu al-famu lil-akli wa syurbi mulut untuk makan dan minum al-ainu lin naghuri mata untuk melihat al-udhunu lissamai telinga untuk mendengar ini anak-anak nanti bisa latihan di rumah kalau ketemu nanti kita akan bahas semangat anak-anak belajar di rumah ini yang bawa ini mencari jawabannya di percakapan di atas itu oke nah ini ini tinggal menuliskan apa namanya itu bahasa arabnya saja ya ini kan hidung li angfun berarti kalau laka sama juga angfun dan seterusnya sampai bawah sampai tangan li yadun laka yadun seperti itu ini nanti usahada jelaskan waktu bertemu ya nah ini juga tugas-tugas atau latihan anak-anak bisa mengerjakan untuk latihan di rumah ini adalah huruf yang acak kemudian ditulis pembenarannya jadi nomor contohnya ya hamza alif nah itu setelah disusun menjadi al-bo-u coba nomor satu min jin sin min jin sin kemudian kalau disusun apa dulu jin sin min disambung jadi jismun lihat di atas ya yang kemudian nomor dua yang betul sin tulis dulu ain roh jika disambung menjadi sya'run dan seterusnya nah untuk yang ada gambarnya ini bisa dituliskan wajuhun famun huhunun seperti itu ya kemudian ini membuat mengurutkan kata acak menjadi kalimat sempurna bisa ditulis atau dibuat latihan di rumah ya sehingga nanti kalau ketemu bisa kita bahas bersama-sama alhamdulillah hirrohman alamin sekian dan terima kasih semoga ilmu yang usah ini sampaikan membawa manfaat untuk anak-anak di rumah tetap di rumah di rumah dan di rumah jaga kesehatan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala tetap semangat ya anak ya jangan pantang menyerah usah ada juga semangat di sekolah memberikan yang terbaik untuk anak-anak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh